Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang kedua adalah perhatian butuil Yang ketiga adalah apakah butuil ini sudah tumbuh dan berkembang Dan yang keempat adalah terkait dengan pertanyaan yang ada di case study Antara belakangnya pada tahun 1958 Goodwill Industry ini didirikan di Central Texas Untuk membantu orang yang disabilitas Supaya bisa produksi dalam kehidupannya Kemudian Goodwill Industry ini juga merupakan organisasi non-profit Yang beroperasi secara mandiri Selain itu juga Goodwill Industry merupakan organisasi yang membantu individu Yang punya niat baik terkait dengan isu sumber daya, pemasaran, dan informasi Dan pada saat ini Goodwill Industry sudah menghasilkan 20 juta dolar untuk pendapatan Kemudian ada 11 retail store Kemudian ada 25 site donasi 4 departemen dan 500 tenaga kerja Di Amerika Utara itu ada 184 Goodwill dan 237 di seluruh dunia Goodwill care Yang pertama adalah donasi ke dolar Itu beroperasi melalui niat baik dari seseorang atau bisnis Kemudian sangat mengandalkan terhadap donasi Terkait dengan pakaian yang digunakan Kemudian ada peralama tangga elektronik Kemudian ada barang olahraga Kemudian barang-barang yang lain yang bisa dijual Jadi Goodwill bisa mendapatkan 12 juta dolar dari penjualan donasi Nah tantangan yang dihadapi adalah Menjurnya marketplace yang kompetitif yang terus bertambah Kemudian tekanan terhadap organisasi untuk melakukan perubahan terhadap bisnis Kemudian yang ketiga adalah kompetisi yang lebih ketat Untuk tenaga kerja dan donasi Kemudian adanya turnover pegawai yang tinggi 160% itu pada tahun 1997 Nah yang ketiga adalah isu kompetisi Itu menghadapi kompetisi Yang terkait dengan Donasi dan penjualan donasi Sedikit kompetisi di Room material Terhadap barang yang didonasikan Kemudian muncul kompetitor yaitu self-person army Kemudian mulai untuk melakukan perubahan dengan Melakukan konsilasi store dan trip store Dan yang keempat adalah customer itu Customer itu kesulitan Dalam koordinasi Dalam mengangkut barang yang didonasikannya di rumah Kemudian Customer itu harus mengangkut Barang yang mau didonasikan ke side-side dekat Kemudian Customer itu Punya konsum Dalam kebijakan budu Berkait dengan Retail kebijakan penjualan itu All sales is final Kemudian berikutnya adalah Memperdayakan dari Perubahan 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 Yang ditawarkan Kemudian berikutnya Yang terakhir adalah Isu dari Kesulitan Customer Dalam Memastikan bahwa Barang yang di Kembalikan itu Merupakan barang-barang yang dibeli sebelumnya Di goodwill Nah yang ketiga adalah Apakah goodwill Susten dalam berkembang Goodwill melakukan Strategi yang Yang unik Yang pertama adalah Menciptakan Apa ya Niche Terhadap goodwill itu sendiri Dalam hal Pemasaran Dalam hal Pemasaran Menggunakan Style Halloween Yaitu Baik custom Maupun dekorasinya Yang dilakukan Di store Dan tenaga kerja Itu ada Sekitar 45% Budget yang digunakan Yang kedua adalah Membuka Store itu Di lokasi yang rame Yang dekat Dengan Pemukiman Yang keempat adalah Membangun Store itu Dari bawah ke atas Untuk mengembangkan Komunitas suburban Yang keempat adalah Membuat Nama baik Di publik Dengan Mencoba untuk Lebih fokus Ke departemen Store Daripada Tripshop Yaitu Dengan cara Dengan cara Yaitu Memastikan Bahwa Ruang Ruang pakaian itu Lebih bersih Setiap hari Kemudian Tempat Drop off Donasinya Yaitu Lebih menarik Dan bersih Dan berikutnya Yaitu Di Departemen Transportasi Yaitu Di Dekor Dengan logo Goodwill Dan diberikan Tulisan Terkait dengan Prase Yaitu Jin yang Kamu Donasikan Itu Jin yang Kamu Donasikan Itu Membuat Seseorang Bekerja Bisa mendapatkan Pekerjaan Bagaimana Memperkenalkan Memperkenalkan Bahwa Profit Trip Itu Berpengaruh Terhadap Kebijakan Goodwill Dalam Terkait Dengan Rule Pelayanan Customer Jadi Cara Menginterdaksinya Adalah Melalui Strategi Yang Unik Yang Sudah Diterapkan Di Goodwill Di dalam Membuat Keputusan Terkait Dengan Pelayanan Customer Yang Ketiga Adalah Bagaimana Goodwill Bisa Mempunyai Perbedaan Di dalam Melakukan Kompetisi Yaitu Dengan Cara Melakukan Konsinasi Store Dan Trip Store Dengan Para Pesaingnya Nah Sekian Kresentasi Dari Kelompok Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T ganz Ben Buenas B have B Kan оказi